Kota Mataram guys 70 km Inilah pusat kotanya Ketik 0 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan sekalian Jumpa lagi di video saya Di hari Ahad Ini kita lagi Jalan-jalan Di kota Mataram Inilah suasana pagi hari Kota Mataram Khususnya di wilayah Gomong Nah ini pagi hari Sekitar jam 6 pagi ya Hari Ahad Gomong Beginilah suasana pagi hari Masyarakat sudah mulai beraktifitas pagi Di hari Ahad ini ada yang pergi sarapan Ada yang membuka warung Nah kita masuk ke jalan Pancaka Gomong Timur Gomong ini lokasinya di pusat kota juga ya Ini terkenal dengan daerah kampus ya Dekat dengan Universitas Mataram Dan Universitas-universitas swasta lainnya Nah ini Ini satu perkampungan di Domong Di Pancaka Pagi-pagi Sudah buka warung Untuk menjual sarapan pagi Nah disini kita banyak Ada beberapa cafe ya Nah ciri khas dari kota Mataram itu Kotanya banyak pohon Jadi di kiri kanan itu Banyak pepohonan rimbun Dan itu yang Menyebabkan juga kota Atmosferenya lebih sejuk Karena pohon-pohon ini Ini sekarang Karena pembangunan yang begitu masuk Ini pohon banyak yang terbangin Kabel-kabel Telekomunikasi Ini kita akan melewati Jalan Mawar ini Nah sebelah kanan kita ini Ini Malah satu SMP yang terkenal SMP 2 Mataram Nah mungkin kalian yang Sekarang di luar lompok Yang dulu masa kecilnya SMP-nya di Mataram Dan pernah bersekolah disini Jangan lupa Di klik like dan komen Ini lah SMP kalian sekarang SMP 2 Mataram Dan sebelah kirinya SMP 1 Nah ini SMP 1 Mataram Nah inilah SMP 1 Kota SMP ini salah satu SMP SMP legendaris ya SMP favorit Di masanya Dan sampai sekarang pun guys SMP 2 Mataram Mungkin kalian yang sudah Men sukses di perantauan Yang dulu pernah sekolah disini Jangan lupa berkunjung kembali Ke SMP-nya Dan Jika tidak sempat Silahkan pasang saja video saya ini SMP 2 Mataram Nah ini salah satu bioskop Di Masa Orde Baru Biskop Irama Sekarang sudah jadi Gedung tua ya Nah ini kita melewat Jalan Utama Ini kalau Kalau di Jakarta ini Sudirmannya ini Surabaya ini Dharma Ini Jalan Langkun guys Inilah Jalan Utama Oh ini Jalan Pejanggik guys Sorry Jalan Pejanggik Jalan Utama di kota ini Ini anggap benar Darmonya nih Kalau Surabaya ini Jakarta ini mungkin Sudirman Tambrin Halo guys Jadi kita lagi bersepeda Dengan Om Paris Dan Pak Adrian Ini rencananya Kita ke arah Timur kota Terus masuk ke Perkampungan Dan diakhiri dengan Nasi Pecel Oke Kita ikutin video saya Nah kita sudah sampai Di Pajang Dan ini perbatasan dengan Cakra Negara Cakra Negara ini kota lama juga Dulu Ibu kota dari Kerajaan Karangasem Kotanya disini Jadi Mataram ini ada Banyak kota tua ya Dan jadikan satu Menjadi kota Mataram Ada kota Cakra Kota Ampenan Kota Tua Ampenan Dan Mataram sendiri Dan Mataram Asal katanya Setahu saya itu dari Bahasa Sangsekerta ya Jadi karena mungkin Pengaruh dari Kerajaan Karangasem Yang bercorak Hindu Jadi menamai Kota ini Kota Mataram Jadi bahasa Sangsekerta Nah ini sebelah kanan kita ini guys Inilah Mataram Mall Mall yang Paling tua ini Di kota ini Dulu ada mall lagi Tapi sudah tutup Karena predikat mall tertua Disematkan oleh Mataram Mall Nah ini Jalan utama juga Ini di kota ini Seperti kita lihat Jalannya lebar ya Dan ini termasuk pusat bisnis Di kiri kanan kita ini Banyak kantor-kantor Dan unit usaha juga Milih swasta Seperti toko Rumah makan Dan ada sekolahan juga Ini bank ini Bank China Sinatras Bank Inilah suasana Di hari ahad Atau hari minggu pagi ini Sekitar jam 6.30 Dengan Kondisi cuaca Berawan ya Di bulan Oktober ini Nah ini kita melewatin Sekolah SMAK Nah sebelahnya Rumah Sakit Risa Jadi pagi hari ini Relatif sepi ya Tidak begitu ramai Karena hari ahad ini Hari libur Mungkin banyak yang Beristirahat di rumah Dan Mereka yang keluar ini Kebanyakan yang berolahraga Seperti bersepeda Atau Lari-lari pagi Dan Jalan-jalan pagi guys Nah ini Bang Sariah Indonesia Kantornya juga Nah ini Dulu Apolo ini Mata Bernama Mataram Plaza Sekarang jadi Apolo Karena Mataram Plaza Seperti saya lihat tadi Mall Yang paling tua Tapi sudah tutup Seperti kita lihat Di Sisi kiri dan kanan Pendestriannya Bagus ya Lebar Rotoarnya Yang disediakan tempat duduk Untuk bersantai Walaupun beristirahat Menikmati keindahan kota guys Sisi kiri dan kanan Seperti di kota Tua Menan Di kota Tua Cakra Seperti kita lihat Ini bangunan-bangunan Suku ya Tua-tua ya Nah itu banyak Sarang Wallet Banyak yang ternak Wallet Burung-burung Wallet Di kota Cakra Ini Lombok Plaza Hotel Lokasnya yang tepat Di pusat kota Cakra Oke guys Kita lanjut bersepeda Karena Kota Mataramen ini Areanya Atau Luasnya Tidak terlalu besar Dan sebentar lagi Kita akan Menuju ke Batas kota Oke Sampai jumpa lagi Di segmen berikutnya Atau video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagus 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 Ini ternyata ada beruganya Pakai heli Pakai heli Pakai drone Iya Pakai drone Berarti airnya dari atas Pak Seri-seri dari atas Kayak model di Induita sepeda Sampai Nareje Ia Tugur ya Armada ini Daerah tertugur ya Tidak kurang air Ini kangkung Sekarang Sampai jumpa lagi